Hai 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 semuanya, berjumpa lagi bareng Mimin Noba disini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum piltika dewa. Agar terus kerja pembawakan episode-episode berikutnya, cari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Halo sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Setelah Xiao yang terbangun, Murong Kian-Kian menghabiskan beberapa hari berikutnya menemani Xiao yang disisinya. Senyum manis selalu terpancar di wajahnya. Adapun Xiao Yan, mungkin pria lain akan sangat gembira saat menghadapi perlakuan seperti itu. Tetapi bagi Xiao Yan, hanya ada perasaan tidak berdaya yang berat di hatinya. Berteman dengan wanita cantik mungkin menjadi impian banyak pria. Namun bagi Xiao Yan yang sudah berkeluarga, ia tidak tega menggoda wanita lain. Yang ada di pikirannya saat ini hanyalah mata air dingin roh es. Setelah berinteraksi dengan Murong Kian-Kian selama beberapa hari, Xiao Yan mengetahui darinya bahwa nama lengkap wanita cantik berwajah dingin itu adalah Leng Bing Suang. Situasi umumnya mirip dengan apa yang diketahui Xiao Yan. Dia adalah sosok yang menakutkan di level penguasa sejati di pegunungan Silin. Tentu saja Xiao Yan menduga bahwa dengan kekuatan Bing Suang, mungkin tidak ada seorang pun di seluruh wilayah barat yang bisa menjadi lawannya. Namun setelah berbicara dengan Murong Kian-Kian, Xiao Yan segera menghilangkan pikiran ini dalam hatinya. Sebagai ahli transformasi asal, Bing Suang telah mendominasi pegunungan Silin selama bertahun-tahun. Tetapi dia selalu terluka. Sulit dibayangkan bahwa bisa meninggalkan seorang ahli transformasi asal dengan cedera yang sulit dipulihkan, kekuatan lawannya mungkin paling tidak berada pada level yang sama dengan Bing Suang. Jadi dia ahli transformasi asal lainnya. Memikirkan hal ini, bahkan dengan keteguhan mental Xiao Yan, jantungnya tak kuasa menahan diri untuk tidak berdetak kencang beberapa kali. Putiran keringat dingin tanpa disadari muncul di dahinya. Pada akhirnya Xiao Yan menggunakan alasan perlu istirahat untuk sementara waktu meninggirkan Murong Kian-Kian. Baru kemudian dia dengan enggan meninggalkan ruangan. Sedangkan Xiao Yan, dia juga memperoleh waktu istirahat sementara. Melihat pintu gua tertutup rapat, Xiao Yan menghelai nafas panjang lega. Meskipun ia telah memperoleh cukup banyak informasi selama periode waktu ini, ia harus mengakui bahwa gadis ini benar-benar cerewet. Bahkan Xiao Yan yang selalu dikenal karena lidahnya yang tajam, tidak punya pilihan selain mengakui kekelahan di depannya. Xiao Yan menggelengkan kepala nyatan pada dia. Ia menghelai nafas panjang. Baru kemudian ia mengerutkan kening dan bertanya pada guyao yang ada di dalam tubuhnya. Penatuaku, sekarang giliranmu. Mengapa kau tidak memberitahuku bagaimana aku bisa mendapatkan mata air roh dingin? Kau tidak membawaku kesini hanya untuk bermain dengan gadis kecil ini kan? Ucap Xiao Yan. Hehehe, kau benar. Ucap guyao. Kutua, sekarang bukan saatnya bercanda. Mata air roh es berada tepat di depanku. Kau tidak mungkin membiarkanku terus menonton. Wanita itu Leng Bing Suang bukanlah orang yang baik. Begitu aura dingin dalam tubuh kehilang, dia pasti akan mengusirku dari tempat ini. Oleh karena itu, kamu harus bertindak terlebih dahulu sebelum hal itu terjadi. Ucap Xiao Yan. Lengan kirinya diletakkan di bawah kepalanya, sementara tangan kanannya diletakkan secara acak di pinggangnya. Jari telunjuknya mengetuk dengan lembut saat dia dengan cepat memikirkan solusi di dalam hatinya. Butuh waktu lama sebelum dia berbicara lagi. Kutua, kamu tidak mungkin memintaku untuk mencurinya. Meskipun kecepatanku tidak lambat, kecepatanku hanya terbatas pada bandi elit. Mengingat kekuatan wanita itu, aku khawatir dia akan langsung mengincarku selama aku berani keluar dari pintu ini. Ucap Xiao Yan. Oleh karena itu, orang tua ini tidak memintamu untuk mencurinya. Sebaliknya, kau bocah bodoh. Menurutmu siapa orang tua ini yang memintamu melakukan hal seperti itu? Ucap guyao. Lalu, tanya Xiao Yan. Hei, ini untukmu. Guyao berbicara dengan nada santai. Pada saat berikutnya, ekspresi Xiao Yan berubah drastis. Sejumlah besar informasi yang tidak dikenal, tiba-tiba muncul dari benak Xiao Yan. Menyebabkan kepala Xiao Yan terasa seperti akan meledak. Butuh waktu lama sebelum ia perlahan-lahan mencerna sejumlah besar informasi ini. Ini, pil obat tingkat tiga. Pil pengembalian bodhisatwa. Luka-luka gadis itu juga terbentuk oleh energi dingin. Pil pengembalian bodhisatwa ini dapat membantunya pulih. Tentu saja jika dia menggunakan metode biasa untuk pulih, luka-lukanya akan jauh lebih baik daripada sekarang. Ucap Xiao Yan. Tapi wanita itu sangat keras kepala. Dia jelas tahu bahwa luka-lukanya terbentuk oleh energi dingin. Tetapi dia masih berani tinggal di tempat yang gelap dan dingin ini. Meskipun luka-lukanya telah pulih setelah bertahun-tahun, energi dingin telah memasuki tubuhnya. Meninggalkan luka yang sulit disembuhkan. Ini secara kebetulan memberimu kesempatan. Gu Yao tertawa saat berbicara dengan Nadi Lijik. Xiao Yan tanpa sadar mengangkat alisnya saat mendengar ini. Dari kelihatannya, Gu Yao telah menemukan bahwa bingsuang terluka. Namun Xiao Yan merasa sedikit terkejut dengan formula pil yang diberikan Gu Yao kepadanya. Sebagai roh api surgawi, Gu Yao benar-benar memiliki sesuatu seperti formula pil. Ini benar-benar mengejutkannya. Anak kecil, tidak perlu terlalu banyak berpikir. Saat itu Dewa Kuno Tousei juga merupakan individu yang sangat kuat. Ini hanyalah formula pil obat tingkat 3. Lupakan saja. Bukan berarti Dewa Kuno Tousei tidak memiliki formula pil tingkat yang lebih tinggi. Aku yang tua ini hanya mengumpulkan sebagian kecil saja. Ucap Gu Yao. Gu Yao sekali lagi tertawa. Seolah-olah dia telah melihat isi pikiran Xiao Yan. Nada bicaranya mengandung kesombongan yang tidak bisa dihilangkan. Meskipun Dewa Kuno Tousei telah melahap mereka dengan paksa saat itu. Bukankah mereka mengikuti Dewa Kuno Tousei menuju kejayaan? Sekarang setelah mengingat semua ini, Gu Yao merasa seolah-olah segalanya tetap sama. Tetapi orang-orang telah berubah. Bahkan seseorang sekuat Dewa Kuno Tousei akhirnya dikalahkan oleh kesepian waktu. Di sisi lain, api surgawi yang telah dilahap oleh Dewa Kuno Tousei saat itu, kini dapat menjelajahi dunia yang luas ini. Yang terkuat. Apa gunanya menjadi yang terkuat? Seiring berjalannya waktu, seseorang akhirnya akan menjadi tumpukan tanah kuning. Mungkin Dewa Kuno Tousei telah menghancurkan kultifasinya sendiri untuk memberitahu dunia kebenaran ini. Tentu saja kebenaran ini hanya bisa dipahami oleh yang kuat. Sio Yan saat ini bahkan kesulitan melindungi dirinya sendiri. Tentu saja dia tidak punya waktu untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini. Di dunia luar, Sio Yan tanpa sadar mengerukkan kening saat merasakan Gu Yao kembali terdiam. Pak Tua Gu, karena kamu punya begitu banyak formula pil, kenapa kamu tidak? Ucap Sio Yan. Apakah kamu ingin formula pil? Gu Yao tersenyum saat menjawab. Wajah Sio Yan dipenuhi kegembiraan saat dia mengangguk dengan keras. Tubuhnya yang baru saja berbaring di tempat tidur tiba-tiba duduk. Seolah-olah dia sedang menunggu Gu Yao untuk memberikan semua formula pil kepadanya. Temukan jalanmu sendiri. Ada begitu banyak formula pil di asosiasi alkemis. Selama kamu memiliki kemampuan, kamu dapat mengambil semua formula pil obat mereka. Tidak seorang pun akan berani mengatakan apapun. Jika tidak, kamu dapat menuju ke aliansi alkemis. Tempat itu adalah surga bagi para alkemis. Lupakan formula pil tingkat 3. Bahkan formula pil tingkat 4 atau 5 pun tidak akan berkurang. Tentu saja hal pertama yang harus kamu lakukan adalah memiliki kualifikasi untuk membuat mereka dengan sukarela menyerahkan formula pil mereka kepadamu. Ucap Gu Yao. Xiaoyan memutar matanya dengan tidak senang menanggapi hal ini. Dari kata-kata Gu Yao, jelas bahwa dia tidak mau menyerahkan formula pilnya. Xiaoyan bergumam pelan dalam mulutnya. Ia hendak berbaring lagi ketika pada saat itu pintu batu tebal di dalam gua terbuka lagi. Pada saat yang sama sosok cantik yang seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin perlahan masuk dari luar pintu. Ketika ia memasuki gua, ia benar-benar menutup pintu batu itu rapat-rapat di depan tatapan Xiaoyan yang terkejut. Xiaoyan menatap kosong ke arah Bing Suang yang sedang berjalan ke dalam gua. Ekspresi wajahnya perlahan membeku. Akhirnya status keringat dingin menetes jari dahinya dan jatuh ke mata gelap Xiaoyan. Xiaoyan buru-buru berdiri. Di hadapan wanita ini, bahkan dengan pengalaman Xiaoyan, dia tidak punya pilihan selain menahan diri. Bagaimanapun dengerian wanita ini benar-benar sulit untuk dihadapi. Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya ke arah Bing Suang dan hendak melangkah maju. Namun Bing Suang mengangkat matanya yang dingin dan menatap tajam ke arah Xiaoyan. Dengan tatapan ini, Xiaoyan hanya merasa bahwa ruang di sekitarnya tampak membeku. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Bing Suang mengalihkan pandangannya. Langkah kakinya lembut saat dia perlahan berjalan ke depan meja batu di dalam gua. Sosoknya yang anggun perlahan duduk. Baru kemudian wanita itu mendengus pelan. Ruang di sekitar Xiaoyan segera menjadi rileks. Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak duduk di tempat tidur lagi. Kian-kian ingin kamu duduk. Jadi duduklah. Kalau tidak, jika gadis itu melihatmu, dia akan berkata bahwa aku tidak melakukan ini dan itu. Ucap Bing Suang. Meski suara indah itu membuat jantung berdebar-debar, Xiaoyan yang sekarang tidak berminat sedikitpun untuk merasakan suara merdu yang penuh daya tarik itu. Xiaoyan mengangguk dengan ekspresi serius. Pandangannya tertuju pada sepasang kaki Bing Suang yang putih dan lembut yang sepenuhnya terbuka ke udara. Segudang pikiran mengalir dalam binatnya. Melihat penampilan Xiaoyan, Bing Suang tidak dapat menahan diri untuk mencibir dalam hatinya. Matanya yang indah sedikit menyipit dan nadanya acuh-ta'acuh. Katakan padaku, siapa kamu? Apa tujuanmu datang ke pedalaman si Lim? Ucap Bing Suang. Saat dia mengatakan ini, sepasang mata biru dengan leng Bing Suang tertuju pada wajah Xiaoyan yang sedikit menunduk. Cahaya mengalir di kedalaman matanya yang indah. Mendengar ini, Xiaoyan tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Wanita ini sebenarnya masih curiga dengan identitasnya. Dia harus mengatakan bahwa wanita ini sangat berhati-hati. Akan tetapi di hadapan wanita sekuat itu, Xiaoyan tentu saja tidak berani mengucapkan kata-kata itu dengan lantang. Karena senior sudah menanyakan pertanyaan ini kepada junior, maka junior tidak keberatan menjawabnya. Xiaoyan mengangkat kepalanya sedikit. Tetapannya yang dibenuhi rasa takut, beralih dari kaki Bing Suang ke wajah cantik Leng Bing Suang. Namaku Xiaoyan. Aku datang ke pegunungan Silin hanya untuk meminjam jalan setapat dan tidak punya tujuan lain. Ucap Xiaoyan. Alasan yang bagus sekali. Karena ini hanya jalan, mengapa kau harus memasuki pegunungan Silinku? Bukankah lebih mudah untuk langsung melewati kota manusiamu? Ucap Bing Suang. Bing Suang jelas tidak percaya dengan penjelasan Xiaoyan. Lagipula Xiaoyan hanyalah seorang bandi bintang lima. Namun dia berani memasuki pedalaman pegunungan Silin sendirian. Jika dia tidak punya tujuan, tidak ada yang akan percaya padanya. Xiaoyan lalu berkata, jika itu memungkinkan, maka Junior tidak perlu memasuki pegunungan Silin. Namun Junior memiliki permusuhan dengan 4 sekte besar di wilayah Silin. Mereka ingin aku memasuki kota-kota itu. Beraninya aku melewati sana. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Melihat ekspresi Xiaoyan yang tampaknya tidak palsu, Bing Suang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerut kening. Matanya yang indah berputar, saat dia bertanya lagi dengan dingin. Hmm, apa yang kamu miliki yang layak membuat 4 sekte besar menyerangmu? Kau hanya seorang bandi bintang lima. Bahkan jika kau seorang dodi biasa, para pemimpin 4 sekte besar tidak akan menganggapmu pentingkan. Mata indah Bing Suang menyipit. Cahaya dingin terkondensasi di dalam mata birunya yang dingin. Xiaoyan lalu berkata, Kekuatanku memang tidak layak disebut kepada mereka. Namun langkah pemusnahan langit yang kumiliki, sudah cukup untuk membuat seluruh wilayah barat menyerangku. Ucap Xiaoyan. Begitu suara Xiaoyan terdengar, kakinya bergerak. Seketika tubuh Xiaoyan seperti hembusan angin, dan langsung menghilang dari tempatnya berdiri. Ketika tubuh Xiaoyan muncul sekali lagi, dia sudah muncul di depan pintu batu yang tebal dan berat. Dalam sekejap mata, dia sekali lagi kembali ke tempat asalnya. Mengangkat pandangannya, Xiaoyan menatap lurus ke arah Bing Suang, dan berkata dengan suara serius, Apa pendapatmu tentang ini? Ucap Xiaoyan. Melihat Xiaoyan menggunakan langkah pemusnah langit sekali lagi, ekspresi aneh tanpa sadar muncul di wajah Bing Suang yang acu-tacu. Namun segera setelah itu ekspresi itu disembunyikan dengan sempurna. Itu memang langkah pemusnah langit. Empat sekti besar telah mencarinya selama beberapa ratus tahun. Tidak disangka bahwa itu benar-benar ada di tangan seorang bandi bintang lima. Kalau begitu, kamu dari klan Liu, ucap Bing Suang. Pada saat yang sama, itu juga merupakan klan Liu kecil di kota King yang saat ini. Meskipun waktu telah berubah, Bing Suang masih akan secara tidak sengaja mengingat beberapa orang dan hal-hal dari masa lalu ketika langkah pemusnah langit disebutkan. Xiaoyan tersenyum dan menggilankan kepalanya saat mendengar ini. Dia berkata, Aku bukan dari klan Liu. Hanya karena aku memiliki hubungan dengan klan Liu, aku bisa mendapatkan langkah pemusnah langit ini. Aku yakin senior itu sudah memahami permusuhan antara aku dan empat sekti besar, ucap Xiaoyan. Wajah Ling Bing Suang tampak serius dan tegas saat dia menganggukkan kepalanya. Segera dia mengangkat matanya yang indah dan menetap Xiaoyan dengan dingin. Tatapan sedingin es yang membuat orang gemetar, tanpa sadar membuat hati Xiaoyan sedikit menegang. Sekalipun kau bisa membuktikan bahwa kau tidak punya hubungan apapun dengan empat sekti besar, bagaimana kau bisa membuktikan bahwa kau tidak datang ke pegunungan silinku dengan maksud tersembunyi? Ucap Bing Suang. Mata indah Bing Suang sedikit menyipit saat hawa dingin yang dingin menyebar dengan cepat dari tubuhnya. Xiaoyan agak terdiam mendengar kata-kata Bing Suang. Memang dia hanya bisa membuktikan bahwa dia tidak punya hubungan dengan empat sekti besar. Namun dia akhirnya tidak bisa membuktikan niatnya untuk datang ke pegunungan silin. Lagipula dia saat ini masih berada di dalam pegunungan silin. Selama tidak pergi, bahkan untuk sesaat, dia tidak akan bisa membuktikan dirinya. Aku bisa memberimu waktu tiga hari. Setelah tiga hari, tinggalkan tempat ini dan aku akan menganggapnya tidak terjadi apa-apa. Sebelum itu, kau tidak boleh melangkah keluar dari ruang batu ini. Kalau tidak, bahkan jika kian-kian melindungimu, kau pasti tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Ucap Bing Suang. Mata indah Bing Suang menatap tajam ke arah Xiaoyan. Kilatan dingin yang tak tertandingi terpancar dari matanya yang sebiru es saat dia berbicara dengan suara dingin. Setelah berbicara, Bing Suang perlahan berdiri dari sisi meja batu. Dia berjalan dengan anggun saat bersiap meninggalkan gua ini. Namun pada saat berikutnya, suara Xiaoyan tiba-tiba terdengar. Kalau tidak salah, tubuh senior pasti masih memiliki beberapa luka lama yang belum sembuh. Ucap Xiaoyan. Ekspresi wajah cantik yang bing Suang tidak dapat menahan rasa terkejut. Seketika saat bing Suang berbalik, hawa membunuh yang dingin tiba-tiba keluar dari dalam tubuhnya. Suhu di dalam seluruh gurun turun dengan cepat. Wajah Xiaoyan pun kemudian menjadi pucat. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye. Sampai jumpa dan bye-bye.